Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya di siang hari ini Hari ini hari Kamis Tanggal 2 Desember Tahun 2021 Nah sekarang ini kita Berada di rumahnya Mas Viti Nuryanto Viti Nuryanto ini adalah Penyandang disabilitas yang Kemarin meraih medali emas Untuk panahan dalam Peparnas di Papua Peparnas itu adalah pekan Paralimpik Nasional Atau istilahnya adalah Setara dengan pekan olahraga nasional Untuk kaum non Disabilitas atau Yang tidak memiliki kecacatan Tubuh Nah di siang hari ini Kita akan wawancara dengan beliau Karena ini sesuatu prestasi Yang luar biasa untuk warga Kulon Progo Apalagi dia penyandang disabilitas Dan tampaknya prestasi itu Bukan hanya di Peparnas Tahun ini Tampaknya ada beragam Penghargaan Beragam prestasi yang telah diraih Di masa lalu Kita akan wawancara dengan beliau Nah ini mas Apa? Mas Viti Nuryanto Ini mas Viti Nuryanto Ini Ini sekarang pengendang disabilitas Tapi sebelumnya normal Sebelumnya Jadi disabilitas Mulai 2006 Oh 2006 Belum lama ya Kira-kira sekitar berapa itu? 15 tahun yang lalu ya? Oh ini ceritanya gimana kok Jadi Waktu itu saya Ikut relawan Kebetulan kan ada Gempa Ikut relawan Keren di Wattes Rumah sakit Wattes Waktu itu Kebetulan Terus hari ke-10 itu ada Ada panggilan teman-teman Pemuda Disini Memberangkatkan Apa itu Keempatan Bantul Jadi saya Ikut Pas waktu Sembilanan itu 2006 itu ya Gempa ya Gempa ya Oh ya Terus Ini sebenarnya Tentang olahraga Panahan ini Sebenarnya Jauh sebelumnya Memang sudah Dilakukan Dan sudah punya prestasi Sebelumnya Atau gimana Ceritanya Belum Waktu itu Kan saya Mulai Ikut olahraga Disabilitas Itu Mulai 2008 Tapi Sebelumnya Saya ikut Seleksi Ada atletik Terus Tapi Belum Belum Sama So Di tahun 2012 2012 Itu saya Ikut Ke Parnas juga Waktu itu Di Rio Saya ikut Polidudo Oh Waktu itu Berangkat Saya Bersama Dengan Tim Panahan Kebetulan Saya Berangkat Dari tim Jogja Berangkat Dari pesawat Yang Pertama Kebetulan Sama Rombongan Panahan Terus Waktu itu Saya Ngobrol-ngobrol Sama Pelatih Panahan Namanya Budi Pak Budi Panggilannya Pak Budi Jadi Saya Beri Motivasi Kalau Mau Setelah pulang Dari Parnas Itu Ikut Cabur Yang Individu Terus Saya Tertarik Mulai 2013 Awal Itu Baru Bulan Januari Itu Saya Setiap Dari Kamis Sabtu Minggu Kalau Kamis Pulang Setelah Pulang Dari Kerja Kerjanya Dimana Mas Waktu Itu Di LSM PCB Jogja Sana Jogja Sampat Sore Sudah Pulang Terus Ikut Pelatihan Sama Pak Budi Di Pakualaman Taras Sabtu Minggu Juga Latihan Di Minggiran Waktu Itu Terus Ketemu Dengan Bapak Sri Yono Itu Bapak Sri Yono Beliunya Adalah Pelatih Panan Dari Kulon Progo Juga Taras Sama Bapak Budi Dikenalkan Bapak Sri Yono Setiap Minggu Sabtu Minggu Saya Libur Kerja Latihan Di Rumah Bapak Sri Yono Siliran Di Siliran Unggalur Ya Terus Ini Mas Untuk Prestasi Sebelum Di Peparnas Ini Sudah Pernah Meraih Prestasi Mungkin Tingkat Kabupaten Provencia Terima Di Tahun 2006 Terpilih Juga Dari Wakil TIE Itu Ikut Peparnas Jawa Barat Waktu Itu Peparnas Jawa Barat Itu Saya Menimbang Tiga Medali Juga Waktu Emas Serak Perunggu Itu Dari Panan Oh Yang Pak Mek Punya Bakat Kesana Makanya Kesana Setelah Peparnas Saya Juga Ikut Open Open Juga Di Bali Open Waktu Itu Juga Di Bali Setelah Pernah Saya Dapat Juga Dua Medali Mas Sama Perak Terus Di Pakuala Mangkap Berarti Memang Prestasi Sebelumnya Memang Sudah Ada Dengan Latihan Rutin Oh Ya Ada Liburan Ataupun Sabtu Minggu Saya Tetap Latihan Latihan Rutin Di Lapangan UNG Oh Sini Ya Dekat Ini Terus Mungkin Dari Sisi Fisik Itu Mungkin Kalau Panahan Lebih Ringan Daripada Mungkin Olahraga Yang Lain Yang Membutuhkan Entah Gerak Kaki Atau Macem Macem Mungkin Bakannya Juga Disitu Dari Saya Dispot Sama Bapak Sriyono Sama Bapak Buti Itu Harus Tenang Dengan Olahraga Panahan Itu Tidak Boleh Emosi Bener Bener Menjiwai Saya Pelahan Bisa Menjiwai Juga Kemudian Juga Mentalnya Juga Jadi Nah Terus Di Papua Kemarin Mas Ini Waktunya Dari Kapan Sampai Kapan Kita Berangkat Dari Jogja Itu Sebelumnya Tanggal 28 Itu Kita Karantina Di Hotel Wengi Tanggal 28 November 28 November Tanggal 2 November Kita Tanggal 28 Otober Kita Karantina Di Hotel Wengi Terus Tanggal 2 Kita Berangkat Bandar Bandaranya Kita Tanggal 2 Langsung Ke Papua Jayapura Dengan Pesawat Garuda Carter Teras Di Sana 15 Hari Sekitar Tanggal 15 Kita Pulang Karantina Di Juga Lagi Setelah Kesehatan PJR Juga Juga Tiga Hari Di Karantina Dengan Polisi Badan Sehat Tidak Ada Kanu Itu Statusnya Jadi Wakil DJ Ya Terus Untuk Karena Mendapatkan Emas Ini Mendapatkan Emas Sama Apa Atau Mas Pak Saya Untuk DJ Satu Mas Satu Mas Yang Tapi Yang Teman Lain Ada Dari Cabang Olahraga Lain Ada Kebetulan Saya Di Blom Rogol Juga Kedua Kompisi Paralitik Komite Blom Rogol Kebetulan Dari Blom Rogol Itu Kita Tujuh Atlet Pak Yang 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 Masuk Bukan Oh Beberapa Cabang Kalau Dari Blom Rogol Tujuh Atlet Itu Panan Itu Ada Empat Orang Saya Sendiri Ya Nur Naini Gayadi Sri Wijayadi Sama Sikri Taras Ada Mohamad Bilma Pradana Tenis Meja Tuna Nekra Terus Ada Konita Dari Bulutangkes Sama Aditya Bagas Atur Tuna Nekra Yang Dari Kulon Poga Ada Yang Dapat Mas Selain Dengan Yang Tujuh Atlet Belum Mendapat Medali Cuma Satu Orang Pak Untuk Honita Dari Bulutangkes Itu Dapat Dua Mas Satu Perak Mas 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 Widi, untuk peraih emas di Peparnas, nah ini dari Kulonkogo ini kan atletnya mungkin tidak hanya Mas Widi sendiri, ini bisa bercerita Mas, yang dapat emas berapa? Kalau yang perwakil DIY, khususnya untuk warga Kulonkogo, ada beberapa yang menyumbang medali emas untuk tim DIY, itu Mbak Honita Ekstiar, itu dua medali emas, satu perunggu dari cabar buli tangkis, Kalau emas Muhammad Bima Pradana, itu tenas meja Tuna Netra, itu satu emas, satu perunggu, itu rumahnya mana itu? Kalau yang Muhammad Bima Pradana, itu rumahnya Belumbang, Karangsari, Palasi, Iya, iya, dekat itu berarti, kalau ya Mbak Konita Ekstiar itu, pule payung, pule payung, rumahnya pule payung, untuk kokat, latihannya juga dibantul, dalam satu minggu lima kali Iya, terus yang dapat selainnya, itu kan berarti sudah Empak, lima empat ya? Empat ya, yang satunya Yang satunya Nurnaini Hidayati Itu dari mana? Itu kebetulan Tinggalnya di Serot, tapi Serot pengasih ini Itu beliunya Juga mengajar di Madrasa Aliyah, di satu Manwates satu Oh iya Itu menyumbang satu emas Bergus sama satu perunggu Oh, disabilitas apa itu ya? Itu kalau Mbak Nurnaini Hidayati, parapleser Apa itu? Para, parapleser itu dulu keselakaan Yang kena tulang gelap Hmm, tapi itu ikut cabang olahraga? Cabang kepanahan juga Oh iya Terus, itu Sriwijayanti Itu Tinggal Temun Demen Tapi Ikut cuaminya Karena suaminya juga Kerja di Ohana Seperti saya Di LSM Ohana Jaga Malam Itu Kerjanya di Sleman Jadi Kalau bisanya Ikut cuaminya Di Sleman juga Oh di Sleman Itu Sriwijayanti Itu Cabur Panan juga Pak Cabur Panan Memperoleh Memperoleh Satu Perak Oh, satu perak Di Panahan juga Yang tadi siapa? Mbak siapa? Mbak Nurnaini Nurnaini Oh, berarti nanti bisa ketemu nih Terus Yang satunya Mas Sutriaji Itu asli Peripeh Oh ya Kokap Kokap ya Itu Mendapat Perak Oh ya Untuk wakil Wakil DIY Yang wakil dari Pulon Progo 7 atlet Yang menyumbang medali Untuk tim DIY Itu Yang belum dapat 6 orang Yang belum Kebetulan 1 orang Dari catur Tuna Metram Mas Aditya Bagas Kebetulan Belum Aya Belum Ya Mungkin Perlu Perlu Perjuangan Dan latihan Yang lebih Kuat lagi Di final Dia Kalah Di rumah Oh ya Dari Papua Ya Mas ini Ini kan Sesuatu prestasi Yang luar biasa Apalagi untuk Disabilitas Mungkin ada Semacam harapan Untuk Masyarakat umum Terutama kaum Disabilitas Kebetulan Saya Juga Ketua NPC Pulon Progo Kepada Teman-teman Disabilitas Yang ada Di Pulon Progo Yang masih Potensi Mari bergabung Dengan NPC Pulon Progo Dengan alamat Jalan Bayangkara Nomor 1 Terbahwates Pulon Progo Kami terbuka Untuk teman-teman Yang mau Untuk berprestasi Nanti Kita bimbing Kita ada Beberapa pelatih Dari Pulon Progo Ada cabang Olahraga Berbagai cabang Olahraga Ada catur Dulu tangkis Ada tenis meja Ada Voli duduk Juga Panan Juga ada Nanti kita juga akan Renang Juga ada Kalau dari teman-teman Itu Mau Mari kita gabung Dengan NPC Pulon Progo Kita terbuka Kalau bisa Dengan kekurangan kita Kita tunjukkan Kelebihan kita Ada simbolis Dari kami Orang putuh Ampuh Jadi Kita juga Bisa bersaing Dengan Menunjukkan Bahwa Di Pulon Progo Itu juga Ada Atrilater Yang berbakat Kita bawa Nama bayi Pulon Progo Di ajang Nasional Go Internasional Saya berharap Untuk teman-teman Jangan Malu Dengan kondisi kita Ya Makasih ya Mas Witi Mudah-mudahan ini Bermanfaat Serta mendorong Memotivasi Kaum disabilitas yang lain Untuk ikut berprestasi Ibu sekalian Demikian Tadi ini Para youtuber Netizen Siapapun Generasi muda Harapan bangsa Dan sebagainya Ini tadi Ada beberapa pesan Dari Mas Witi Nurianto Yang Peraih Medali emas Di Peparnas Papua Di tahun 2021 ini Menjadi Sesuatu yang Hebat Sesuatu yang Patut Diteladani Patut Ditiru Patut Dicontoh Dan patut Untuk diikuti Karena ini Membutuhkan Ternyata Membutuhkan Perjuangan Yang panjang Dan sebelumnya Mas Witi Di Nurianto Ini kan Juga Punya Prestasi Yang Serupa Di Panahan Sehingga Prestasi Ini bukan Prestasi Instan Atau Kebetulan Tetapi Memang Butuh Perjuangan Ketekunan Latihan Dan juga Jiwa Juara Demikian Bapak dan Ibu Sekalian Mudah-mudahan Ini Memberi dorongan Bagi kita Semua Untuk ikut Berprestasi Baik Di level Nasional Bahkan Di level Internasional Dan Mudah-mudahan Kedepan Kulon Progo Semakin Banyak Atlet yang Berprestasi Amin Demikian yang bisa kita sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh